Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat TV 10 Salam jumpa kembali dari saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi menghadirkan topik menarik setiap perjumpaan kita selalu dibahas bersama psikolog kita semoga permasalahan dalam kehidupan kita mendapatkan solusinya dan saat ini saya berada di Pak Depokan Patrap Surakarta milik psikolog kita Bapak Setio Purwanto Assalamualaikum Pak Setio sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, ceria, dan bahagia harapannya setiap hari seperti itu tapi namanya kehidupan ya Pak kalau berjalan mulus-mulus aja kan juga kita tidak akan pernah terasa bahagianya kadang juga harus ada sedihnya ya biar ada rasa bahagianya apalagi yang namanya mungkin bersosialisasi dengan orang banyak terkadang dalam pertemanan atau dalam hubungan pertemanan pekerjaan kadang ada yang menyinggung ada merasakan sakit hati juga sepertinya ya kalau dalam bersosial gitu biasa ya Pak ada perasaan sakit hati tapi mungkin kalau dalam ilmu psikologi yang jadi masalah itu adalah ketika menyimpan sakit hati itu menjadi dendam betul nah ini kita akan mengupas mengupas tema ini kayaknya ini ya Pak ya bagaimana ketika seseorang itu menyimpan sakit hati sampai menjadi dendam itu prosesnya bagaimana itu? prosesnya ya dendam itu kan ini ya jadi ada satu peristiwa yang bukan biasa gitu kalau biasa mungkin gak sampai dendam gak sampai dendam tapi kalau itu mungkin berkesan kemudian memang menyakitkan memang membuat dia merasa terkhianati sakit hatinya bukan hanya hati aja ya tapi juga sampai ke jantung sampai ke pernafasan karena sesek kalau ingat itu ya bisa jadi ada satu peristiwa-peristiwa yang memang sangat berkesan bagi dia itu memang di memori itu nancep gitu ya nancep kayak gak bisa dihilangkan gitu nah kalau itu satu hal yang menyakitkan ini bisa menjadi dendam bisa menjadi dendam nah kalau berulang ya berulang efeknya nanti malah kepikiran untuk balas dendam ya Pak wah itu waduh serem ada gak sih Pak akibat dari menyimpan dendam atau sakit hati itu terutama untuk kesehatan mental ya itu pasti karena dendam itu kan menyimpan sesuatu yang kalau bahasa kiasnya itu menyimpan bahara di hati woi iya bener-bener api dalam sekam gitu panas terus ya panas tapi gak kelihatan nah nanti satu saat dia akan muncul gitu ketika ada pemicunya itu dia akan muncul gitu nah jadi akibatnya kalau menyimpan hal yang seperti itu maka ini akan mempengaruhi kehidupan kehidupan orang yang dendam mungkin yang didendami gak gak sudah melupakan ya sudah melupakan kadang malah gak sadar kalau didendami yang menderita ini yang dendam ini yang menyimpan dendam itu justru yang menderita ya iya yang bermasalah makanya tadi kalau yang didendami mah lupa aja yang dendam ini yang yang menderita sebenarnya karena dia akan terobsesi untuk balas dendam balik menyakiti gitu iya balik menyakiti atau sebenarnya tidak menyakiti pun bisa tapi dia tidak terpuaskan itunya dendamnya itu kan nah ini tentunya karena dendam itu sudah masa lalu ya dendam itu mestinya dia kejadiannya itu sudah masa lalu kejadiannya nah terjadinya terjadinya dendam itu kan sekarang nah apa yang terjadi di masa lalu itu mestinya kan dia tersimpan di dalam memori bawah sadar dia jadi ketika itu sudah terjadi di bawah sadarnya dia maka itu akan mempengaruhi perilaku-perlaku yang sekarang ini mempengaruhi perilaku yang sekarang padahal itu di masa lalu ya kejadiannya di masa lalu karena masih ada dendam itu nah perilakunya kadang-kadang jadinya menyimpang begitu menyimpang ya contohlah misalnya ini orang perempuan wanita ketika kenalan dengan laki-laki akhirnya akrab akhirnya jadi pacar calon ini akhirnya dia mengkhianati si laki-laki ini kemudian kenalan lagi dengan laki-laki laki-lakinya apa gianat lagi kenalan dengan laki-laki yang lain lagi terulang lagi sampai tiga kali kemudian dia dendam sama-sama laki-laki padahal tidak semua laki-laki ini jadi muncul apa dendamnya sama laki-laki akhirnya itu mengganggu perilaku dia contoh misalnya sampai pada yang ekstrim ya sampai pada orientasi seksualnya pun bisa jadi berubah awalnya hetero jadi homo ini kenapa kok misalnya dia kok bisa jadi homo ini kenapa ternyata gara-gara dendam ini contoh ekstrim ya contoh efeknya itu sampai se-extrim itu efeknya itu bisa sampai pada gangguan orientasi seksualnya bisa berubah karena saking bencinya dengan laki-laki bencinya jadi gak bisa jatuh cinta dengan laki-laki jangan kan jatuh cinta benci ya bagaimana mau jatuh cinta gitu loh gak ada respect sama sekali nah itu contoh ekstrim sampai keperban berlaku halal yang yang simple kadang-kadang kita dendam dengan seseorang itu misalnya bisa berakibat kita itu tiba-tiba jadi bad mood jadi tiba-tiba kok gak enak tiba-tiba gak nyaman gitu nah kita gak tahu sebabnya orang gak tahu sebabnya kenapa saya bisa bad mood seperti ini bisa uring-uringan bisa nah ternyata ada dendam-dendam yang masa lalu itu yang dia belum selesaikan jadi bisa jadi orang yang menyimpan dendam itu pun tidak menyadari bahwa dia menyimpan dendam begitu kah dia tahu bahwa dia dendam dengan seseorang gitu kan dia tahu dia dendam oke tapi sekarang ini kenapa dia bad mood kenapa dia uring-uringan dia gak sadar kalau itu sebabnya adalah dendam itu nah ini tentunya kan kalau kalau orang tidak sadar kenapa saya bad mood kenapa saya uring-uringan jadi gak nyaman dia oh gak ada apa-apa loh saya ini kok marah-marah gak ada apa-apa kok saya jengkel gak ada apa-apa kok saya ini kok sedih kok saya tidak ada apa-apa kok saya ini ngurung gitu nah ini karena apa tadi memori tentang tentang dendam itu jadi sebenarnya akibat dendam itu sangat buruk sekali untuk terutama untuk kesehatan mental dan ini kalau sampai tidak terselesaikan maka seseorang itu itu akan terbawa terus sampai tidak bisa menjalani hidup dengan normal gitu ya pak ya tidak dapat menjalani hidup dengan normal karena dia akan selalu bawah sadarnya itu meroverensi begitu terus tapi orang yang memiliki dendam itu belum tentu dia ada keinginan untuk balas dendam atau gimana pak ada dendam yang memang harus dibalas gitu ya ada dendam yang dia tidak mungkin membalas tapi dia tidak bisa untuk memaafkan jadi dia sampai mati tetap aku akan dendam sama dia itu sudah menjadi tekadnya dia ya untuk orang-orang yang seperti itu memang susah ya memang susah ya memang kita memang menyadari bahwa dendam yang sangat berat itu memang sulit untuk dilupakan memang tapi langkah-langkah untuk penyelesaian ini harus harus ada dan harus disadari kalau enggak nanti mengganggu mengganggu kehidupan mengganggu pribadi apalagi sampai sampai ke penyimpangan itu tadi ya sampai penyimpangan itu terjadi banyak banyak ya makanya banyak hal penyimpangan ini sebabnya apa ternyata setelah ini kan ditelusuri pasti ada ada sebab ada sebabnya dari bisa jadi sakit hati atau dendam itu ya pak ya dan ada juga kasus-kasus kasus yang dendamnya seorang anak kepada orang tua ini juga disadari sama orang tua bagaimana ketika orang tua ketika si anak itu masih kecil ya masih TK masih belum inilah dikiranya tapi dia menyimpan sakit hati sakit hati ketika dimarik orang tua dipukul orang tua ketika itu teringat meskipun itu hanya beberapa kali atau ya sering juga bisa jadi tapi itu tersimpan nanti di alam bahwa sadar dia dan nanti suatu saat tanpa dia sadari dia berperilaku balas dendam ini yang anak juga tidak sadar kalau dia balas dendam dengan orang tua orang tua juga tidak menyadari kalau perilaku anak yang berani sama orang tua yang selalu menyangkal orang tua itu tidak patuh itu karena akumulasi dari perilaku orang tua yang membuat anak itu sakit hati sakit hati oh gitu ya makanya kan kadang ada orang tua ini kok bisa ya anakku kok berani sama aku tapi mungkin lupa untuk mengevaluasi diri perilakunya apa sampai anaknya menjadi seperti itu gitu ya pak kasus-kasus seperti anak saya ini sudah sekolah di sekolah agama yang kuat dari SD tapi kenapa ketika kuliah dia sekarang narkoba sekarang jadi anak yang enggak benar kalau flashback kebelakang enggak ada apa ini kok bisa begini mungkin saja anak ini tahu kalau apa namanya itu salah tapi karena dia ingin memuaskan sebenarnya anak juga enggak sadar juga kadang-kadang balas dendam pada orang tua bagaimana menurut orang tua jadi jengkel kalau aku narkoba orang tua pasti jengkel jadi seperti itu ya dapetnya waduh ternyata dari menyimpan sakit hati dan dendam efeknya luar biasa sekali lalu bagaimanakah nanti untuk menghilangkan sakit hati dan juga dendam jangan kemana-mana sahabat TV10 kami segera kembali untuk Anda tetap dibincang psikologi dari TV10 terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi dari TV10 dan saat ini Carla juga Pak Setio masih berada di Padepokan Patrap Surakarta bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto di kesempatan kali ini kita tengah membahas tentang sakit hati dan juga dendam ya Pak efeknya ada yang tidak menyadari bahwa itu adalah akibat dari dendam di masa lalu tapi ada juga yang justru masih menyimpan bara untuk membalas dendam padahal kalau di pikir-pikir sebenarnya membalas dendam itu juga tidak bisa memuaskan dendamnya itu terus selesai gitu kan enggak ya Pak ya atau gimana iya sebenarnya dendam itu kalau kalau terpuaskan oke lah terpuaskan gitu dan dia sudah tidak mau membalas tapi kan efeknya ya efeknya 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 kan jadi tambah panjang mungkin dia balas dendam misalnya mukul atau membunuh balik mukul tapi kan efeknya yang itu kan jadi penak balas dendam lagi jadi saling balas dendam lagi jadi rantainya enggak selesai-selesai enggak selesai-selesai oke jadi bagaimana Pak dari sudut pandang psikologi ya dari ilmu psikologi untuk menghilangkan sakit hati dan juga dendam itu sendiri iya tentunya kan tadi kan dendam itu kan menimbulkan sebuah berlaku yang menyimpangkan nah Alhamdulillah kalau misalnya sudah sadar bahwa itu karena dendam masa lalunya nah berarti sudah ketahuan sebabnya sebab saya apa namanya berlaku yang enggak benar ini karena dendam saya saya sering bad mood saya sering sedih saya sering uring-uringan itu karena dendam saya nah kalau itu sudah tahu ya memang harus diselesaikan harus diselesaikan diselesaikan karena itu termasuk unfinished business ya satu urusan yang enggak masa lalu yang belum selesai maka harus diselesaikan nah bales dendam itu tidak menyelesaikan masalah justru akan menambah masalah karena bales dendam itu sebenarnya urus eh bales dendam dia dendam itu sebenarnya urusannya itu pada dia dia diri sendiri gitu mungkin persenam itu dengan urusannya dengan diri sendiri ya dendam ya bukan bales dendam ya dendam itu urusannya dengan diri sendiri sendiri gitu loh tidak ada hubungan dengan orang lain orang yang sudah menyakiti pun tidak ada kaitannya ya yang dendam dia yang dendam dia yang menyuruh dia minta maaf kan tidak bisa ya oh tidak bisa kecuali saya yang berbuat salah kemudian misalnya saya berbuat salah dengan Mbak Karla kemudian Mbak Karla dendam sama saya kemudian saya minta maaf tapi kan Mbak Karla gak bisa minta saya untuk minta maaf aku dendam nih kamu minta maaf ya sama saya gak bisa begitu ya nah ini urusannya dengan diri kita sendiri yang urusannya dengan dendam itu dengan diri diri kita sendiri karena ini terkait dengan masa lalu saya misalnya saya dendam ya misalnya lalu saya dengan pengalaman masalah orang-orang yang terkait pun sudah gak tahu kemana tapi saya masih teringat aja langkah pertama tentunya kita harus menyadari tentang perasaan-perasaan kita aku berdendam itu ya menyadari kalau saya ingat itu juengkel oh saya jengkel jadi rasa dendamnya itu betul-betul disadari gitu loh jadi biar dia itu keluar ya biar dia keluar bebas ke dalam diri saya udah kalau kamu dendam rasanya apa terserah yuk ditantang ya ditantang ayo keluar dendamnya tapi kan itu dalam ini ya dalam ranah emosional ya bukan terus mukul-mukul gitu jadi tidak dilampiaskan jadi hanya hanya terhenti kepada wilayah emosional menyadari gitu ya bahwa perasaannya itu seperti ini perasaan seperti ini jadi memang rasanya dendam itu harus diakui kita harus mengakui jangan sampai kita gak mau dendam mau nyatanya dendam ngapain sih umat islam kan gak boleh dendam iya tapi kalau untuk urusan kita ini perlu pelepasan gitu loh kalau kita dendam kalau selalu kita simpan ya gak selesai-selesai tapi keluarkan dalam sebatas emosional kita saja oke dendam rasanya gimana sih dendam oke ingat-ingat oh kalau saya ingat dia saya dendam oke nah yang kedua itu tadi ya berani menghadapi emosional kita sendiri maka dendam itu kan gak enak ya iya dendam itu gak enak apalagi kalau emosional itu harus berani kita menghadapi karena itu permasalahan kita sendiri bukan permasalahan dengan orang lain permasalahan kita sendiri maka harus kita hadapi rasa dendam yang gimana sih padahal yang didendamin itu mungkin sudah bahagia sudah ini kitanya masih terpuruk ya dengan sakit hati dan dendam kita masih kepikiran dia dia gak kepikiran kita nah apa untungnya kan gitu itu menjadi cara yang ketiga bahwa kita harus tahu konsekuensi dari dendam itu apa sih konsekuensi dari dendam konsekuensi dari dendam itu ya kita jadi kepikiran gitu loh iya kan orang yang didendam aja sudah gak mikir hidupnya udah ya jalannya life must go on sedangkan kita masih terpengaruh moodnya bisa jungkir balik kalau ingat gitu rugi sendiri rugi sendiri sebenarnya orang yang yang dendam itu kalau kita tahu konsekuensinya kita pikir-pikir iya ya ngapain saya dendam ya kadang orang itu memang kalau sudah dendam memang gak logis sampai mati aku tetap masih dendam sama dia padahal dia yang mana juga sudah gak jelas ya mungkin aja udah mati gitu kan walaupun mati dia mati tetap saya masih dendam ya Allah itu mau sembuh kapan kalau kapan kerugian-kerugian kerugian-kerugian psikologis kerugian mental ini harus disadari sehingga itu menjadi satu motivasi bagi orang yang dendam itu untuk merecovery untuk melepaskan untuk merilis gitu ya kemudian cara yang kemarin adalah dengan cara menjaga apa mengubah pola pikir pola pikir jadi pola pikirnya itu harus kita rasionalkan ya kan memang si dendam itu emosional ya sehingga tidak rasional kalau diikuti ya namanya tidak rasional ya pikiran itu kalau ngikuti perasaan ya kan jadi pikirannya kacau kebawa perasaan kebawa perasaan jadi pikirannya jadi gak jelas gitu loh jadi gak rasional hanya nuruti perasaan dendam makanya harus diurbah pola pikirnya bahwa jangan ikuti perasaan tapi ayo ikuti pola pikir yang benar pola pikirnya yang benar itu seperti apa orang yang dendam apa sih saya dendam apa sih keuntungannya saya dendam apakah berapa sih energi yang harus saya keluarkan ketika saya itu dendam dan apakah dendam ini bisa merubah hidup saya apakah dendam ini membuat diri saya lebih baik atau dendam ini bisa membuat orang yang saya dendami itu tambah apa namanya celaka atau bagaimana gak ngefek sama sekali maka pola pikir yang seperti ini harus ditanamkan kuat-kuat sehingga rasionalitasnya jalan kalau rasionalitasnya jalan ya emosionalnya akan menyesuaikan dengan rasionalnya sehingga punya satu niat satu niat terakumulasi kan tadi yang namanya pola pikir yang benar perasaan juga sudah mulai rasionalitas nah ada satu niat oke saya mau berubah saya mau melepaskan dendam ini nah itu jadi lebih kerasional ya pola pikirnya kemudian yang selanjutnya mencari dukungan sosial ini juga penting ya mencari dukungan sosial jiji misalnya apa dukungan sosial itu ya berarti kan butuh orang lain kan ya ya kalau ada teman yang kalau ada teman yang bisa dicurhati gitu ya tapi yang bisa menjaga yang bisa menjaga rahasia karena pertemanan sekarang sedang baik bisa tapi nanti kan gak tau ya memang paling aman sebenarnya curah dengan psikolog kalau curah dengan psikolog itu langsung masuk kotak kan ada kode etiknya ya Pak sekaligus juga dapat solusi ya dapat solusi dan kerahasiaan tetap terjaga support sosial support itu penting kebelah singgolo itu termasuk orang yang apa social support ya bisa memberikan satu apa melepaskan dendam tidak semua orang kan bisa kan bagaimana teknik melepaskan dendam seseorang itu gitu kan jangan-jangan cerita ke teman malah tambah dendam malah tambah di komporin ya kan Pak biasanya gitu tepas-tepas gitu kalau dengan sekolah kan otomatis diademin ya Pak ya diajak untuk ini ya rasional dimotivasi juga dimotivasi kadang diterapi juga oke baik ini yang terakhir ya yang terakhir memaafkan memaafkan jadi setelah itu tadi ya setelah prosesnya itu tadi baru memaafkan memaafkan ya oke baik nanti kapan-kapan kita bahas tentang yang memaafkan ya Pak ya ini juga harus diulik lebih dalam soalnya sebelum berpisah Pak ada yang mau disampaikan pada sahabat TV 10 terkait dengan tema kita hari ini iya yang namanya dendam itu apa sesuatu hal yang sudah tertanam ya itu karena pengalaman kejadian yang mungkin tidak kita kehendaki sehingga kita muncul dendam tapi menyimpan dendam itu akan lebih merugikan kita sendiri jadi mari kita merecovery diri kita memperbaiki diri kita kita bersihkan hati kita dari dendam-dendam sehingga hidup kita menjadi lebih bahagia bersihkan hati dari dendam-dendam ya jika ada kesulitan untuk membersihkan hati artinya untuk mengatasi sakit hati dan juga dendam bisa langsung konsultasi dengan psikolog biar bisa dibantu dengan menerapkan ilmu psikologi ya Pak tentu saja baik terima kasih Pak Setio untuk ilmu ini hari ini dan terima kasih juga untuk sahabat TV 10 untuk kesetiaannya bersama kami dalam bincang psikologi edisi kali ini dan sampai jumpa lagi dalam episode-episode berikutnya tentu saja dari TV 10 inspirasi dan edukasi saya Carla Rana dan Bapak Setio Purwanto undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati